Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi Dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Setelah mereka kenyang Ia berkata kepada murid-muridnya Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih Supaya tidak ada yang terbuang Mereka pun mengumpulkannya Dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan Dari kelima roti jelai yang lebih setelah Orang makan Ketika orang-orang itu melihat Tanda mukjizat yang telah diperbuatnya Mereka berkata Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang Dan hendak membawa dia dengan paksa Untuk menjadikan dia raja Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Yohanes pasal 6 ayat 15 Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri Renungan hari ini berjudul Menyingkir Berbondong-bondong orang datang mengikuti Yesus Pada waktu itu Yesus kembali mengadakan mukjizat Dengan lima roti dan dua ikan Yesus memberi mereka semua makan Makanan bahkan tersisa 12 bakul Orang banyak takjub melihatnya Mereka hendak menjadikan Yesus sebagai raja Maka Yesus menyingkir Yesus menjauhi kerumunan Lalu pergi ke gunung seorang diri Di situ dia berdoa Hari-hari kehidupan di dunia ini Sarat akan persoalan Kadangkala persoalan datang berbondong-bondong Belum selesai satu masalah Sudah ada masalah lain lagi Bila situasi seperti itu terjadi Kita dapat meneladani tindakan Yesus Yakni menyingkir Kita pergi menjauhi kerumunan persoalan untuk berdoa Kita mengambil waktu sejenak Di dalam kamar Atau ruangan lainnya yang tenang Untuk berbincang dengan Tuhan Terkadang jalan keluar dari sebuah persoalan itu sederhana Tetapi kita tidak sadar Karena pikiran sudah terlampau penuh dengan kecemasan dan kebimbangan Menyingkir untuk berdoa Ialah tindakan yang akan memberi ketentraman bagi jiwa Pikiran pun terbuka Lalu kita dapat jelas melihat jalan keluar yang Tuhan tunjukkan Hari ini kita mungkin melihat kerumunan persoalan Ada banyak sekali masalah menghantam kehidupan kita Semua itu memunculkan perasaan sedih Susah, takut, dan khawatir Jangan berdiam di tengah kericuhan perasaan-perasaan negatif itu Tidak ada gunanya Justru membuat diri kita semakin lemah Merana dan menderita Segera mari kita menyingkir untuk berdoa Mari perbincangkan setiap persoalan kepada Tuhan yang Maha Kuasa Maka Seketika hati kita menjadi tentram Lalu satu demi satu dari persoalan itu Akan kita dapatkan jalan keluarnya dari Tuhan Setiap kali kerumunan persoalan mendatangi kita Maka bergegaslah kita menyingkir untuk berdoa Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat Di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton!